Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel CESVideos Baiklah sobat catur semuanya Di video kali ini saya akan kembali membagikan Partai catur Yaitu antara Lubomir Pajnik Versus Ogzen Ogzen apa Ogzen ya Ogzen Cepitan Pertandingan ini terjadi Di Bundesliga Pada tahun 1997 Di Jerman ya Kita langsung saja ke permainannya Sekarang juga Let's go Fajnik Memegang bidang putih Dan Sepitan Memegang bidang hitam Permainan dimulai dengan Pion D4 Dibalas dengan Kuda F6 Kuda F3 Pion G6 Pion C4 Gajah G7 Kuda C3 Dan Sepitan Rokade pendek Pion E4 Pion E4 Dan Pion D6 Gajah E2 Pion E5 Kings Indian Ortodox Gajah E4 Varyasi T3 Varyasi Varyasi Lubomir Pajnik Rokade pendek Juga Kuda C6 Kuda C6 Pion D5 Mengancam Mengancam Kuda Kuda mundur Ke E7 Kuda D2 Kuda mundur Ke E8 Pion B4 Pion F5 Pion C5 Kuda Ke F6 Dan Pion F3 Pion F4 Kuda C4 Menyerang Pion D6 D2 Kali Pion G5 Pion A4 Kuda G6 Gajah A3 Ini masih Dalam Proses Pengembangan Para perwira-perwiranya Benteng F7 Pion Pion B5 Pion D Makan Pion C5 Gajah Makan Pion C5 Pion H5 Pion A5 Pion G4 Cepitan Kuda 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 H7 Dengan ide Ingin memanuever Langkahnya Pion D6 Menyerang Menyerang Pion C7 Dua kali Dan Cepitan Membawa menterinya Ke H4 Ini Putih Putih Fokus menyerang Dengan Pion Dan dia Mengabaikan Pertahanan Di sayap Raja Gajah Dimakan Seperti ini Dengan Pion Walaupun Nantinya Putih Kalah satu Perwira Karena setelah ini Dia Menteri Memakan Pion Dengan ancaman Sekak Dengan Pion Dan terpaksa Benteng harus turun Pasti dimakan Dengan Pion Jadi Disitu Kekalahannya Namun Masih bisa Bertahan Cukup lama Namun Dalam posisi ini Lubomir Tidak memilih Makan Gajah Melainkan Pion B Makan Pion C7 Dengan harapan Ada Dua Pion Kuat Yang Ingin Segera Promosi Dan Tentu Saja Kesalahan ini Dimanfaatkan oleh Cepitan Yaitu dengan Memaksa Gajah Makan Pion Sekak Tidak ada pilihan lain Kecuali Raja Makan Gajah Dan Kemudian Serangan ini Dilakukan Bertubi Tubi Yang membuat Putih Keteteran Dan selanjutnya Menyerah Oke Sobat Jatuh Temukan Apa langkah terbaik Dalam posisi ini Untuk Hitam Silahkan Dijedah Videonya Dan Temukan Langkah terbaiknya Disini Kurang lebih Tiga langkah Mat Oke Apakah Sobat Jatuh Sudah bisa Menemukannya Iya Betul Sekali Langkah terbaiknya Adalah Menteri Ke H3 Sekak Ya Cepitan Mengorbankan Menterinya Dan Alias Dikasih Ini ya Namun Ini sangat Keren Langkah ini Karena Jika Raja Tidak Memilih Makan Menteri Atau Mundur Ke H1 Maka Pion Ini Akan Maju Ke G2 Dan Sekak Mat Jadi Disini Lubomir Pachnik Memilih Raja Makan Menteri Disambut Dengan Kuda Ke G5 Sekak Keren Sekali Raja Tentunya Hanya Bisa Balik Ke G2 Disusul Dengan Kuda Satunya Ke H4 Sekak Pelarian Raja Hanya Ke H1 Dan Tentunya Sekak Mat Dalam Satu Langkah Yaitu Pion Ke G2 Sekak Mat Wow Luar biasa Ya Pengorbanan Menteri Dan Gajah Sekak Mat Dengan Pion Terima Kasih Sebuah Catur Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Dan Menghibur Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Gini Unasumus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Entвид Selamat Arabawe D hum Tah Peh Or